itu beneran saya bisa menggerakkan awan dan lembab nah hari ini supaya pembalap nyaman itu diminta untuk sedikit gerimis jadi saya minta support semua untuk bisa berjalan baik nah kalau panggil panas itu beda kalau panggil hujan itu disini harus ada es batu jadi ini tadi dikasih es batu ya nah ini ada dibikin kolam ada airnya dan ada sesajennya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan AJ channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi berbincangan publik sahabat new channel kali ini yang akan kita bahas mengenai pawang hujan yang ada di sirkuit mandalika karena beritanya cukup heboh dan menjadi sorotan publik ada percaya ada juga yang tidak percaya dengan aksi yang dilakukan oleh mbak rara yaitu seorang pawang hujan yang katanya mampu mengendalikan hujan tetapi toh nyatanya sedari awal ini mandalika ini sudah ada hujan oleh karena itu kemarin kita lihat kegiatan race atau MotoGP yang seharusnya digelar pada jam 14 ini ditunda pada jam 15.15 menit tetapi sebelum hujan reda ini ada aksi dari mbak rara sambil membawa sebuah mangkok yang berwarna kuning kemudian diketuk-ketuk itu artinya bahwa dia sedang melakukan ritual untuk menghentikan hujan reda agar kegiatan race itu berjalan nah apa yang dilakukan oleh mbak rara ini publik banyak yang tidak percaya katanya ini aksi yang dilakukan adalah aksi kuno kenapa dilakukan di era modern seperti ini ada juga yang percaya bahwa mbak rara ini bisa mengendalikan terkait hujan nah teman-teman apa yang dilakukan oleh mbak rara ini ada pendapat dari PMKG yang bertolak belakang dengan klaim yang disampaikan oleh mbak rara si pawang hujan tersebut kita baca beritanya teman-teman kita ambil berita dari kompas.com penjelasan PMKG soal cuaca di MotoGP Mandalika mengatakan bukan karena pawang hujan ini pernyataan dari PMKG teman-teman rara istiani wulandari pawang hujan saat perhelatan MotoGP Mandalika 2022 tengah menyita perhatian publik khususnya pecinta MotoGP aksi pawang hujan yang disapa mbak rara itu juga tak terlepas dari perhatian kepala badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika PMKG Dewi Korita Karnawati dilangsir dari Tribun News aksi pawang hujan Mandalika itu juga sempat disinggung dalam rapat dengan pendapat atau RDP Komisi 5 DPR RI dengan kepala BMKG Dewi Korita Karnawati Senin 21 Maret 2022 Seusai RDP di ruang rapat kerja 5 DPR RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Dewi Korita sempat ditanya oleh awak media soal aksi pawang hujan di MotoGP Mandalika itu Sambil berjalan keluar lorong gedung kura-kura DPR RI Dewi Korita enggan merespon pertanyaan awak media karena harus bergegas pergi ke suatu acara Dia kemudian meminta awak media bertanya langsung kepada deputi bidang meteorologi PMKG Guswanto yang berdiri dekat pintu keluar gedung tersebut Tanya sama bapak itu Guswanto yang soal pawang hujan ucap Dewi Korita sambil menunjuk Lalu deputi bidang meteorologi PMKG Guswanto buka suara dan awalnya membicarakan soal cuaca di Mandalika Dia mengungkapkan bahwa PMKG sudah memperkirakan akan terjadi hujan selama rangkaian balapan MotoGP termasuk hujan lebat pada saat balapan pada minggu kemarin Jadi ini sudah diperkirakan oleh PMKG akan terjadi hujan pada hari minggu itu Ini tak ada kaitan dengan pawang hujan teman-teman Dia katakan seperti itu Ada pawang atau tidak ada pawang Perkiraan pada hari minggu itu menurut PMKG akan terjadi hujan ringan maupun lebat PMKG sendiri sebenarnya memiliki perkiraan sendiri Kata Guswanto dilangsir dari Tribun News Kalau kami lihat fenomenanya kemarin sejak 3 hari yang lalu Tanggal 17, 18, 19 Itu sudah diperkirakan PMKG Bahwa di Mandalika itu akan terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai lebat Ungkap Guswanto Jadi sudah diperkirakan Dan ini rasional teman-teman masuk akal yang disampaikan oleh Guswanto dari PMKG ini Kalau ritual yang dilakukan Mbak Rana ini sulit kita menerima dengan akal sehat Bagaimana bisa mengendalikan hujan dengan ritual seperti itu Logikanya bagaimana masuk atau tidak Menurut saya ya saya pikir yang logis adalah yang disampaikan oleh PMKG Dia punya alat yang ini rasional sekali alat-alatnya itu Jadi orang akan menerima apa yang disampaikan oleh PMKG Karena memang rasional dan itu sudah terbukti teman-teman Misalkan di suatu daerah Ini diperkirakan pada hari ini jam ini diperkirakan akan terjadi hujan Pada jam ini cuaca akan terang beneran Karena dia sudah punya alatnya Makanya dia bisa bicara seperti itu Dan apa yang disampaikan PMKG ini banyak benarnya Walaupun kadang ini juga ada meleset-melesetnya juga Tetapi kebanyakan yang disampaikan PMKG itu benar Kemudian tanggal 20 Maret diperkirakan juga hujan debat disertai badai petir tuturnya Kenapa diperkirakan itu? Karena pada waktu itu terjadi bibit Sikon Tropis 93F Yang dampaknya itu memberikan potensi pertumbuhan awan hujan di Mandalika Tambahnya Selama rangkaian balapan memang benar Bahwa sirkuit Mandalika diguyur hujan Dan puncaknya terjadi pada race Minggu 20 Maret 2022 Pada dua hari pertama 18.19 Intensitas hujan masih belum tinggi Kondisi ini membuat para pembalap sempat mengaspal Dengan kondisi lintasan basah Usai hujan reda lalu kering karena cuaca kembali terik Ketika balapan utama berlangsung pada minggu Hujan lebat disertai petir baru terjadi pada menit sebelum race Jadi sebelum race itu sudah ada hujan teman-teman Lalu bagaimana ritual yang kemarin disampaikan oleh Mbak Rara Kenapa sebelum race terjadi hujan Padahal itu sudah dijadwalkan race akan dimulai pukul 14 Pada jam 2 Tapi kan hujan akhirnya mundur race itu Ketika balapan utama berlangsung pada minggu hujan lebat disertai petir baru terjadi beberapa menit sebelum race Alhasil balapan motor jibi yang awalnya dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB Ditunda dan baru bisa dikelar pukul 15.15 WIB Buktinya kan dari awal pawang itu sudah bekerja Tapi kan enggak berhenti juga hujannya Singgung Guswanto soal pawang hujan mandalika Guswanto lalu mengatakan Bahwa waktu hujan berhenti sudah diperkirakan oleh BMKG Oleh karena itu berhentinya hujan dinilai tak ada kaitan dengan aksi pawang hujan Jadi sebenarnya kemarin waktu berhentinya itu bukan karena pawang hujan Tapi karena durasi waktunya sudah selesai Jelas Guswanto Kalau dilihat perkiraan lengkap di tanggal itu memang selesai di jam itu Kira-kira jam 16.15 WIB 15.15 WIB itu sudah selesai Tinggal rintik-rintik itu bisa dilakukan balapan ujarnya Kalau dilihat dari perkiraan nasional Analisis dampak yang kami miliki BMKG ucapnya Guswanto mengatakan Pawang hujan itu merupakan bagian dari kearifan lokal yang ada di masyarakat Oleh karena itu secara saintis hal tersebut sulit untuk dijelaskan Sebenarnya kalau cerita tentang pawang hujan itu adalah kearifan lokal yang mereka miliki Dan itu tidak bisa dicampur adukkan dengan antara sains dan kearifan lokal Tutor deputi bidang meteorologi BMKG itu menjelaskan soal fenomena cuaca dan pawang hujan di Mandalika Nah itu teman-teman penjelasan cukup lengkap rasional dan logis yang disampaikan oleh BMKG Jadi tak ada kaitan hujan di Mandalika kemudian berhentinya hujan dengan aksi yang dilakukan oleh Mbak Rara Dan saya sepakat bulat dengan apa yang disampaikan oleh BMKG Saya lebih percaya kepada BMKG terkait hujan di Mandalika Dan kalau mengenai pawang hujan menurut Guswanto tadi itu adalah kearifan lokal Yang tidak bisa dicampur adukkan dengan saint, dengan teknologi Ini zamannya kan sudah zaman modern, zaman teknologi Apalagi sekarang mulai muncul metafers, ini teknologi yang sangat canggih Nah bagaimana dengan Mbak Rara? Mbak Rara adalah punya ritual dan itu adalah budaya kearifan lokal Ya kita saling menghormati, menghargai budaya lokal Tetapi apa yang disampaikan oleh Mbak Rara bahwa dia bisa menghadirkan hujan Dan saya pikir ini bisa dibuktikan atau tidak Kalau dia bisa menghentikan hujan, bisa menghadirkan hujan Berarti bisa dong mencegah banjir, misalkan di DKI Jakarta Karena banjir itu karena faktor derasnya hujan Nah dia kan bisa melakukan ritual misalnya hujan di Jakarta dialihkan ke tempat lain Maka Jakarta tak ada banjir Pemprov DKI Jakarta tak perlu mengeluarkan biaya yang miliatan rupiah untuk mengatasi banjir Maka cukup diperlukan Mbak Rara Kalau memang Mbak Rara bisa mengendalikan banjir di DKI Jakarta Maka ini perlu diuji sebenarnya apakah yang disampaikan Mbak Rara benar atau tidak Kalau dia bisa mengendalikan hujan, bisa menghadirkan hujan Nah ini teman-teman terkait fenomena yang ada di Mandalika Terkait bawang hujan yang bisa mengendalikan hujan Tetapi menurut BMKG tak ada kaitan dengan bawang hujan Turunnya hujan dan berhentinya hujan tidak ada kaitan dengan bawang hujan Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Lebih percaya mana BMKG atau apa yang disampaikan oleh Mbak Rara Semua terserah kepada para pemirsa dan masyarakat Indonesia Karena menurut Gus Wanto tadi tidak bisa dicampur adukkan antara bawang hujan Dengan sain atau teknologi seperti yang dipunyai oleh BMKG Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini